assalamualaikum sahabat youtube jadi hari ini hari kedua menjelang cuti teman-teman jadi karena hari ini juga enggak ada hauling begitu jadi DTDT enggak ada yang naik karena yukonya dampingan yang dibawa penuh begitu jadi enggak ada hauling hari ini teman-teman jadi biasa ini sudah berapa kali dioperasi tinggal jelas sakit jadi bawah sempit disuruh ke bawah lubang ekskisnya teman-teman karena treknya bermasalah ini terpeng aja karena lepas terkena jadi nggak bisa dia tekerja di lumpur-lumpur begitu jadi saya disuruh naik lagi di tempat saya kemarin jadi kita terpelai dari bawah tadi seperti itu oke jadi bergabung jangan jangan lupa subscribe like dan seperti apa videonya teman-teman ikuti terus jadi tadi saya kerja di bawah sana teman-teman di sana yang ada 500 ini yang sementara loading cuma karena tempat kemarin tadi juga sudah habis ini saya ke tempat saya jadi saya tuh enggak ada tempat lagi mau kerja jadi berdua sempat disitu cuman sempit jadi saya dioperasi lagi ke atas karena saya berusaha ke bawah terkena alat-alatnya nggak bisa dia turun-turun di lubang seperti itu dan kita dioperasi ke atas sini tempat saya loading or kemarin atau mengerjakan ke atas sini seperti ini teman tadi hari ini menjalankan cuti begitu ya sana sini ke sini enggak silesap yang digerti mungkin lanjut lagi jadi ini sebelum kita sampai di tujuan ke atas ini kita sehingga dulu gris unitnya ini karena sudah berapa hari enggak di gris sudah satu minggu lebih karena hampir tiga kali saya op ini enggak pernah di gris saya sehingga dulu di gris ini teman-teman seperti ini kacanya juga sudah buram ini ini kaca Mika ini sudah diganti karena dulu nggak tahu siapa yang bawa pecah begitu ya ganti Mika jadi setelah saya disuruh naik disini tadi teman-teman sekarang saya sudah loading kuari lagi karena kebetulan yang luar tadi disuruh disuruh naik ke atas teman-teman karena unit saya kalau manjat-manjat nggak bisa jadi saya disuruh loading teman-teman dari seperti ini nih kita loadingnya seperti ini teman-teman kita top loading juga jadi ini sudah sudah dalam sekali bawah ini lubangnya ini cuman ini yang jadi sangat menakutkan ini tinggi ke atas ini baru dekat dari saya ini kalau jatuh dari atas ini ya otomatis pasti saya kena tinggi sekali teman-teman tapi mudahan aja aman ini ke atas ini batu semua ini jadi kita masih sementara nunggu adetnya juga nih jadi seperti itu jadi sekarang kita sudah parkir jatuh teman-teman kebetulan juga sudah jaman-4 lewat begitu karena ini saya ini breakdown pas tadi saya jadi sekarang kita sudah parkir ini teman-teman jadi karena kebetulan juga ini sudah jam 4 lewat dan unit juga bisa breakdown begitu kepingan paketnya patah jadi kita parkir lebih awal ini jam 4 bisa kita parkir jam 4.20 atau setengah lima begitu jadi sekarang ini sekarang ini sudah jam 4.09 begitu jadi tadi kita sudah parkir jam 4 teman-teman karena ini bagetnya rusak kepingannya patah begitu oke jadi karena unit kita breakdown teman-teman jadi tadi kita sudah parkir ini jadi seperti ini bagetnya nih patah kepingan sampai sini sudah retak juga nih jadi seperti itu teman-teman jadi tadi kita sementara loading quarry tiba-tiba langsung kerak sampai ini jadi blok penya juga lepas ya malumlah alat dua ini juga retak aduh hai ternyata banyak rusak jadi seperti itu unit kita sudah hampir patah semua oke dilanjut lagi teman-teman jadi seperti itulah kondisi kita setelah mau cuti begitu jadi tinggal beberapa hari lagi kita mau pulang kampung mau cuti lagi jadi pas juga minitnya rusak seperti itu oke jadi mungkin sampai di sini dulu video dari kami terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton dan semoga kami semoga kita semua diberikan kesehatan dalam menjalankan akhirnya hari dan sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jadi karena sekarang kita sudah mau pulang teman-teman dan kebetulan juga habis gajian begitu jadi nggak ada yang lanjut malam ini nggak ada yang lembur begitu ini pulang semua seperti ini karena kebetulan juga habis gajian jadi pulang enak enak i Terima kasih.